Saya tunjukkan ke sini Kolesterol itu yang ada di dalam darah kita Ya, terutama di pembuluh darah itu warnanya kuning Makanya tadi saya bilang sama Lira Lira bisa menyesuaikan dengan warna kolesterol Tapi termasuk kolesterol yang baik Peri kolesterol yang baik Tepuk tangan buat Lira lagi dong Ya Nah, bentuk kolesterol Ya, nah nih, kental sekali bukan? Oh Ya, ini kolesterol warnanya Ya, seperti ini Bayangkan aja kalau kita punya gaya hidup yang tidak sehat Dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol jahat Ya Ini akan menumpuk dan menjadi pelak di pembuluh darah Di sini ada balon Penonton, ini apa namanya? Bukan ada yang ulang tahun Tapi saya ingin nunjukkan kepada Lira Pemisah di rumah dan penonton yang di studio Tadi ada HDL dan LDL Bedanya di mana? Selain namanya yang jahat dan yang baik Yang baik itu ternyata Kolesterolnya ini dibungkus Jadi ada casingnya Oh, bentuknya Si kolesterol itu di dalam darah? Iya Jadi dibungkus Jadi sebenarnya kan gini Kolesterol yang tinggi Kolesterol jahat yang tinggi Itu menyebabkan pelak Pada pembuluh darah Akhirnya meningkatkan risiko stroke Istilahnya seperti itu Nah Proses dari pelak Atau sumbatan pada pembuluh darah Kalau HDL Maaf Lira ya Saya di sini Karena ada pembungkusnya Di saat kita mengonsumsi sesuatu Tapi dia itu HDL Dia akan mengalir di pembuluh darah Itu aman Setelah dia menyentuh pembuluh darah Ya Itu dia tidak akan pecah Nah itu yang membuat HDL ini Menjadi sebagai kolesterol yang baik Karena dia ada pembungkusnya Tapi ini tidak bisa beli di toko terdekat Pembungkus itu sudah ada di sana Nah bicara masalah LDL yang jahat LDL itu banyak sekali partikelnya Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Ada yang kecil sekali Ada suatu penelitian dari Dr. Sinatra di US Itu sebenarnya LDL juga Istilahnya ada pembagian yang jahatnya Yang paling jahat adalah Kolesterol LDL yang paling kecil Dan saat ini sekarang sudah ada Yang namanya tes partikel kolesterol Jadi kolesterol LDL yang paling kecil Itu yang paling berbahaya sebenarnya Nah Saya ingin memberi tuangan kepada Anda LDL itu kenapa jahat Yaitu saat dia mengalir di pembuluh darah Ini kan tidak ada casingnya Tidak ada yang melindungi si kolesterol Saat berjalan di pembuluh darah Jadi ya Di saat dia berjalan Dia akan bersentuhan dengan Dinding-dinding pembuluh darah Bisa saja suatu saat Itu akan terjadi pecah Sehingga isi dari kolesterol itu Nempel Ya gambarannya itu pecahnya adalah Nah Ini lira Yang kuning ini adalah Kolesterol yang jahat yang nempel di pembuluh darah Ya Ini yang nama lainnya adalah Plak Seperti itu Ya Jelas penonton? Jelas Kenapa si LDL ini jahat? Karena dia tidak punya Casing Basicnya lagi Pada dasarnya Kolesterol ini juga dibutuhkan Untuk pembentukan Jaringan sarap dan jaringan otak Jadi tidak semua kolesterol itu buruk Jadi kita harus pintar Untuk memilih mana kolesterol baik Mana kolesterol jahat Karena juga selain antu anda Pria nih Pria untuk menjaga hormon seksual Itu juga tetap membutuhkan Kolesterol Seperti itulah gambaran dari kolesterol Dimana Di saat anda mengkonsumsi sesuatu Perhatikan Mana yang HDL Mana yang LDL Apalagi seorang ibu rumah tangga Seperti Lira Firna Untuk kesehatan keluarga Untuk kesehatan diri sendiri Bijaklah untuk memilih Kolesterol HDL Atau LDL Yang akan dikonsumsi oleh keluarga anda Setelah ini Ada informasi mengenai Konsumsi di saat lebaran Jadi tetap di dokteros Indonesia